Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Orang yang jujur hidupnya diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Arti kata kejujuran adalah lurus hati, tidak menipu, tidak berbohong Kejujuran artinya tidak curang dan artinya tulus hati Nah Saudaraku Bapak Ibu, Iblis tidak menyukai orang-orang yang jujur Karena Iblis adalah Bapak segala pendusta Bapak segala pembohong yang tidak bisa jujur Tetapi Saudaraku Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang hidupnya dalam kejujuran Dan sangat memberkati orang-orang yang hidup dalam kejujuran Amin ya Nah Saudaraku dalam Amsal 14 ayat 2 firman Tuhan berkata Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan Ya orang yang jujur itu takut akan Tuhan Saudaraku Bukan takut sama polisi atau sama orang Tapi takut sama Tuhan Tetapi orang yang sesat jalan menghina dia Orang yang hidupnya dalam kejujuran adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Orang yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan Orang yang mau menghormati Tuhan dengan sepenuh hati Nah Saudaraku di dalam dunia ini Saudaraku di dalam dunia yang sekuler ini Kejujuran sekarang ini menjadi barang yang langkah ditemukan Kalau kita melihat berita Saudaraku ya berita di Indonesia juga Banyak orang tidak jujur Para pejabat yang ada di swasta, di pemerintah Bahkan di lembaga-lembaga keagamaan Saudaraku Banyak korupsi, banyak manipulasi, banyak kebohongan Demi kebohongan yang mudah ditemukan Dan banyak dilakukan di dunia ini Walaupun sesungguhnya banyak yang dipenjara Tapi kalau semua ditangkap mereka Wah penjara penuh Saudaraku Nah sebagai orang Kristen Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan Kita harus hidup dalam kejujuran Dan kita harus percaya Saudaraku Orang yang jujur sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Amin ya Nah Saudaraku saya ingin membagikan empat kebenaran dari kitab Amsal Empat berkat yang akan diperoleh oleh orang yang hidup dalam kejujuran Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Yang pertama Berkat yang pertama Tuhan bergaul erat Atau dekat Saudaraku ya Erat dengan orang yang jujur Amsal 3 ayat 32 berkata Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan Orang yang sesat kekejian bagi Tuhan Tetapi dengan orang jujur Tetapi dengan orang jujur Iya atau Tuhan bergaul erat Wah puji Tuhan Jadi inilah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan Saudaraku pada kita Bahwa Tuhan bergaul erat Bergaul menjadi sahabat dekat dengan orang yang jujur Tuhan adalah pencipta segala sesuatu Pencipta alam semesta yang besar ini Dengan segala isinya Tuhan adalah sumber berkat Sukacita sumber segala sumber dan Tuhan Mau bergaul erat Bergaul erat Dengan orang-orang yang jujur Ini berkat yang luar biasa Karena itu Saudaraku Marilah kita menjadi orang yang jujur Di hadapan Tuhan Yesus Di hadapan Tuhan Yesus Saudaraku Supaya hidup kita diberkati Pastinya kita juga mau jujur di hadapan sama manusianya Nah Saudaraku Dalam kejadian pasal 3 Kita belajar ada Manusia yang pertama Keluarga yang pertama Adam dan Hawa Alkitab berkata bahwa Di kejadian pasal 3 Dicatat bahwa mereka itu Bergaul erat Bergaul dekat dengan Tuhan Tetapi saat mereka tidak jujur Di hadapan Tuhan Maka Tuhan Saudaraku Mengusir mereka dari taman Eden Dari taman kebahagiaan Dari taman kecukupan Dari taman yang dipenuhi kemuliaan Sukacita kebahagiaan Dan mereka diusir Dan mereka akhirnya hidup menderita Karena itu Saudara Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan Berkat yang kedua Saudaraku Berkat orang yang jujur adalah Dapat mengembangkan kota Ini luar biasa Amsal 11 ayat 11 berkata Berkat orang jujur Mengembangkan kota Tetapi mulut orang fasik Meruntuhkannya Saudaraku artinya Mengembangkan itu apa? Memajukan Atau menjadi berkat Menjadi kesaksian dan berkat Bagi kota Nah para pemimpin yang jujur Itu dapat mengembangkan kota Memakmurkan kota Tetapi orang yang tidak jujur Korupsi Mulut orang fasik Yang penuh dengan penipuan Kebohongan Korupsi Itu dapat meruntuhkan kota Meruntuhkan negara Saudaraku Marilah kita menjadi orang jujur Sehingga Bila Tuhan Yesus Mempercayakan kepada kita Kedudukan Saudaraku Atau jabatan Pelayanan Misalnya di gereja Ya di kantor Di perusahaan Kita Di tempat kita bekerja Ataupun Tuhan Mempercayakan kepada kita Kedudukan dalam Politik Misalnya atau dalam Pemerintah negara Saudaraku Marilah kita menjadi Orang yang hidup Dalam kejujuran Supaya hidup kita dipakai Untuk mengembangkan kota Memajukan kota Memakmurkan kota Mengembangkan negara ini Menjadi maju Mengembangkan negara ini Menjadi kuat Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Jadi orang yang jujur Saudaraku Dapat mengembangkan kota Kebenaran yang ketiga Saudaraku Berkat bagi orang jujur adalah Rumah tangganya Diberkati oleh Tuhan Wah ini luar biasa ya Amsal 14 ayat 11 berkata Rumah orang fasik akan musnah Tetapi Kemah Ya atau rumah Juga orang jujur Akan mekar Akan mekar Saudaraku kata mekar Itu artinya juga adalah Berkembang Atau menjadi besar Atau menjadi maju Keluarga kita diberkati Kita sebagai suami istri Ataupun sebagai Opa oma Misalnya ya Anak-anak kita Cucu-cucu kita Mantu-mantu kita Diberkati Kalau kita Sebagai pemimpin Keluarga ini Hidup dalam kecucuran Saudaraku Satu contoh ya Ada Kepala rumah tangga Namanya Akan Di dalam Yosua Pasal 7 Ayat 1 sampai 26 Waktu itu Akan bersama dengan Pasukan Israel Menyerang Yeriko Saudaraku Dan Akan Tidak jujur Kenapa Akan Mengambil barang-barang Yang dikhususkan Untuk Tuhan Saat Israel Mengalahkan Yeriko Akibatnya apa Saudaraku Akan dan keluarganya Dihukumati Oleh Tuhan Kita juga baca Di dalam kisah Rasul 5 Saudaraku Ada yang namanya Ananias dan Safira Mereka tidak jujur Keluarga ini Tidak jujur Saat memberikan Persembahan kepada Tuhan Akhirnya Tuhan Menghukumnya Saudaraku Mari kita belajar Jujur Mungkin selama ini Susah kalau tidak jujur Tidak mujur Katanya Kita mau jujur Di hadapan Tuhan Dan di hadapan manusia Dan percayalah Hidup kita akan diberkati Amin ya Jadi Marilah kita Saudaraku Menjadi orang yang jujur Di hadapan Tuhan Di hadapan sesama Dimanapun Tuhan Tempatkan kita Di gereja Di perusahaan Sebagai guru Mungkin Sebagai pejabat politik Atau apapun juga Sebagai seorang pendeta Hamba Tuhan Atau apapun juga Supaya apa Kita diberkati Keluarga kita diberkati Saudara Tuhan Yesus Dan yang Keempat Ini berkata orang jujur Luar biasa Yang keempat Saudaraku Doa orang jujur itu Berkenan di hadapan Tuhan Tuhan mau mendengar Orang jujur yang berdoa Luar biasa Saudaraku ya Amsal 15 ayat 8 Berkata Korban orang fasik Kekejian bagi Tuhan Gak layak Tuhan gak mau Tetapi Doa orang jujur Dikenannya Dikenannya Doa orang jujur itu Berkenan di hadapan Tuhan Didengar Tuhan Saudaraku Dan pastinya juga Dikabulkan ya Amin ya Kita harus menjadi Orang yang jujur Di hadapan Tuhan Supaya doa-doa kita Saudaraku Berkenan di hadapan Tuhan Karena itu Tinggalkan semua Kebohongan Penipuan Korupsi Manipulasi Pencurian Dosa-dosa Yang banyak Dosa-dosa Ketidakjujuran Saudaraku dalam hidup ini Supaya hidup kita Diberkati Doa-doa kita Didengarkan Saudaraku dikabulkan oleh Tuhan Keluarga kita Anak-anak kita Cucu-cucu kita Mantu-mantu kita Diberkati oleh Tuhan Pelayanan kita Diberkati Bisnis kita Diberkati Usaha kita Diberkati Amin ya Jadi inilah Empat berkat Dari kitab Amsal Yang akan diperoleh Oleh orang-orang Yang hidup Dalam Kejujuran Di hadapan Tuhan Yang pertama Tuhan Saudaraku Bergaul erat Dengan orang yang Jujur Yang kedua Orang yang Jujur Dapat Mengembangkan kota Memajukan kota Memajukan juga Pastinya Usahanya Keluarganya Dan yang ketiga Orang yang Jujur itu Rumah tangganya Diberkati oleh Tuhan Yesus Dan yang keempat Orang yang Jujur itu Doanya Berkenan di hadapan Tuhan Doanya didengar Oleh Tuhan Amin ya Amsal 14 Ayat 2 berkata Siapa berjalan Dengan jujur Takut akan Tuhan Tetapi orang yang Sesat Jalan Menghina Dia Menghina Tuhan Orang yang Jujur Sudaraku Takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Amin Mari kita berdoa Oh Tuhan Kami datang Kepada Kau dengan Jujur Sucikan Kuduskan Kami Tuhan Ampuni Kalau kami Seringkali Berkata Bohong Sombong Angkuh Ampuni Kalau kami Masih Suka Menipu Masih Suka Tuhan Memanipulasi Kami Tidak Jujur Dan Bohong Ampuni Kami Kami Menjadi Orang Yang Hidup Dalam Kejujuran Sehingga Hidup Kami Keluarga Kami Masa Depan Kami Diberkati Oleh Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan Saudara Saudariku Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kalau Kita Diberkati Oleh Morning Spirit Seperti Biasa Jangan Lupa Klik Like Subscribe Bunyikan Loncengnya Supaya Bisa Mengikuti Morning Spirit Ini Terus Dan Kalau Kita Diberkati Bagikan Saudaraku Morning Spirit Ini Kepada Banyak Orang Saudara Kita Keluarga Kita Teman Kita Supaya Mereka Juga Diberkati Sampai Bertemu Kembali Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat Pagi Semangat Pagi Sampai Pagi Selamat